Hai, nama saya Juve Kopebo Pesci, biasa dipanggil Juve. Skystar Capital itu adalah pemodal Ventura yang fokus di Indonesia dan kita itu bring in values to our portfolio companies. Kita itu fokusnya pada tahap pre-seed sampai ke series E dan kita cukup sektor agnostik. Tujuan utama Skystar Capital itu adalah membantu pelaku teknologi dan usahawan Indonesia untuk memiliki kesempatan mendapatkan panggung dunia dengan memberikan value yang dapat membantu masyarakat nasional. Menurut saya, bisnis tahap yang potensial itu adalah dilihat dari kebutuhan dan problematika yang ada di masyarakat luas saat ini. Jadi semakin relevan problematika itu pada founder dan targeted audience, semakin besar juga motivasi si founder untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga semakin besar juga potensi untuk bisnis ini tetap growing dan juga ongoing. Untuk menyeleksi talenta baru, langkah-langkah yang biasa saya lakukan ada lima fundamental. Satu itu adalah timing of the total addressable market. Apakah deal tersebut atau talenta tersebut itu menyelesaikan di timing yang tepat. Yang kedua adalah problem dan solusi yang ditawarkan. Jangan lupa untuk consider competition yang sudah ada di market. Yang ketiga itu biasanya adalah produk yang kuat dan mudah digunakan oleh masyarakat luas. Yang keempat pastinya itu adalah background founder dan juga pengalaman-pengalaman yang kuat ya. Dan kelima itu chemistry. Di mana chemistry antara founder dan juga si penyeleksi talenta atau si pemodal ventura itu cocok. Jadi kesalahan sebuah perusahaan startup hingga bisa berhenti berjalan itu bisa terjadi karena timing yang tidak tepat. Di mana audiens itu memang bisa belum ready untuk menerima solusi tersebut. Ataupun bisa juga karena infrastruktur yang belum mendukung. Sehingga it's too early of a timing. Nah yang kedua itu perselisihan di antara founder sehingga membuat startup itu berhenti. Tapi namun yang biasanya adalah ultimate itu adalah cashflow. Di mana startup founder itu pada saat mereka memulai bisnis mereka tidak memikirkan tentang cashflow. Sehingga saat cashflow itu tidak mendukung maka perusahaannya tutup. Pitching yang menarik itu adalah pitching yang sederhana yang dapat dimengerti oleh siapapun. Jadi saya akan menyarankan untuk menghindari jargon atau bahasa mewah yang biasa hanya dikenal oleh pelaku industri. Tidak berbelit dan juga tidak terlalu banyak informasi. Jadi kuncinya itu adalah storytelling. Dan chemistry yang dibangun antara si investor dan juga si founder startup. LocalCorn dapat menjadi kendaraan untuk startup-startup lokal menuju ke jenjang berikutnya ke nasional. Baik itu berupa dukungan dari reward financial ataupun mentorship dari CEO yang terkemuka yang menjadi komite di LocalCorn ini. Saya yakin kompetisi LocalCorn ini mampu menghasilkan startup dengan ide-ide kreatif yang dapat menjawab permasalahan di Indonesia. Kami tunggu ide-ide berlian dari teman-teman semua. Saatnya startup lokal go nasional. Terima kasih telah menonton!